Halo selamat siang teman-teman kembali lagi kita membahas tentang bengkel kalau tadi kita sudah membahas tentang penjualan sekarang kita akan membahas tentang spare part atau barang ya jadi spare part atau barang ini adalah dimana setiap bengkel itu punya spare part ya nah barang ini nantinya teman-teman bisa isikan spare part buat bengkelnya yang bisa dijual atau cuma sebagai stok aja atau nantinya bisa untuk kayak apa namanya makanan atau minuman ya oke langsung aja disini ada data spare part nah inputnya seperti ini teman-teman bisa tambahkan data baru ya nanti masukin datanya tapi kalau teman-teman punya data yang banyak bisa diimpor ya nanti teman-teman masukin barcode nya, nama, supplier siapa, harga belinya berapa ya kalau udah diskon stok awal perlu diisi ya berarti nanti dia punya stok berapa keterangannya apa lokasi raknya dimana ya jenis barangnya apa produsennya ini cuma satu pilihan aja ya harga jual marginnya berapa ya terus satunya apa kalau produsen baru apa kalau enggak ya tinggal pilih ini aja marginnya berapa persen kalau ini nanti dia otomatis ya seperti itu sudah disimpan akan seperti ini ya ya lalu di spare part itu ada import data ya nanti teman-teman tinggal download contoh file nya nanti tinggal disesuaikan tinggal disesuaikan aja sama ada teman-teman kalau udah nanti tinggal diimpor ya disini dimasukkan nanti lalu diimpor maka nanti dia akan masuk kesini oke lalu disini juga ada adjustment stock ya contoh misalnya misalnya ini mau nambah atau mau ngurang ya nantinya misalnya ini oli dia bertambah atau berkurang ya nanti dia akan kita input maka kalau misalnya dia bertambah dia akan bertambah kalau dia akan berkurang ya oke nanti kalau udah disimpan nah seperti itu itu untuk adjustment stock nah disini juga kita ada inventory barang ya ini berkelapor nanti kita akan bahas di bagian laporan lalu nanti disini juga ada cetak barcode nah jadi teman-teman nanti saya cetak barcode misalnya mau bikin 10 jadi nanti kalau misalnya transaksi tinggal scan aja gitu ini saya simpan dulu ya nah setelah simpan dia akan mencetak nah ini akan dipotong tinggal taruh di ee.. hitungnya aja ya apa namanya taruh di ee.. barangnya oke seperti itu saja untuk transaksi di sparepart nanti kita akan bahas selanjutnya ya untuk bagian laporannya terima kasih